Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi sahabat Selamat berbahagia Berkah Allah berkah berlimpah bahagia Damai sejahtera lahir dan batin Untuk panji dengan semua Bagaimana? Sudah tersenyum? Sudah bersyukur? Sudah suka cita hari ini? Hahaha Sudah tertawa? Yuk kita lanjut tema sebelumnya Tema sebelumnya adalah Kita gak bisa menghitung nikmat Tuhan Tapi lucunya Meski kita tidak bisa menghitung nikmat Tuhan Nyatanya kita sering menolak nikmat Tuhan Loh Maksudnya gimana mas? Gini ya Nikmat yang Tuhan berikan Adalah saat ini Kondisimu sekarang Kondisimu sekarang Yang sedang baik-baik saja Ini Anda Tolak Loh Gimana sih maksudnya? Iya Anda sekarang masih bisa tersenyum gak? Ayo kita tersenyum Banyak orang yang mengikuti saya tersenyum Tetapi banyak orang yang gak mau tersenyum Apa-apahan si Yopeng Apa-apahan si Ferin Ngapain gue disuruh tersenyum? Apa yang disenyumin? Gitu Ini kan berarti menolak nikmat Tuhan Kenapa kita memberi syarat Agar senyuman itu meraka Kenapa? Aku senyum itu harus ada sebab dan kondisi Loh Enggak 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 harus Senyum Senyum saja Toh senyummu memberkahi seluruh selmu Memberkahi seluruh sahabat-sahabatmu Memberkahi sesama Dan semesta Ini kan indah Tetapi kenapa kita menolak nikmat senyum ini Dan memberi syarat senyumnya hadir Aku mau tersenyum jika Ini kan sama seperti aku Bahagia jika Berarti anda sedang menolak nikmat Tuhan Gitu loh Jika bahagiamu terlalu banyak syarat Anda menolak nikmat Tuhan Maka wajar Orang yang menolak nikmat Tuhan ini Di dalam Al-Quran nya disebut kafir Kafir itu maksudnya adalah orang yang menutup diri dari rahmat Allah Nah Anda yang tidak bahagia Hati-hati Berarti bisa jadi anda kafir Anda yang tidak suka cita Hati-hati Bisa jadi anda sedang kafir Anda yang tidak lagi Bergembira Atau memberi syarat rumit Atas menikmati kehidupan Di masa sekarang Tidak bisa lagi tersenyum Tidak bisa lagi Bersyukur Hati-hati Itu kafir loh Karena menolak nikmat Tuhan Padahal Sekarang juga Anda tersenyum Bisa Oke Anda tidak bisa tersenyum dengan bibir yang lebar It's okay Mungkin ada penyakit Tetapi jiwamu bisa tersenyum toh Jiwamu bisa bersyukur toh Lalu kenapa menunggu syarat Nanti Jiwaku bersyukur Jika aku sudah sembuh Kenapa Tidak sekarang juga Jangan beri syarat Untuk bersyukur Jangan beri syarat Untuk Menikmati nikmat Tuhan Yang sudah Diberikan Tuhan Terus menerus Gitu loh Kalau kita memberi syarat Nikmat Tuhan Hadir Maka Kita mendadak Auto kafir Bos Dan kehidupan kita Sedang tidak baik-baik saja Kehidupan kita Wajar Penuh Penderitaan Karena itu yang Dibicarakan Itu yang Itu bocoran Yang diberikan Tuhan Kalau kamu bersyukur Maka Kamu akanku Beri banyak Kenikmatan Kehidupan Bertambah terus Nikmat hidupmu Tetapi Kalau kamu kafir Walain kafartu Maka Penderitaanmu Akan amat sangat Pedih Pedih Luar biasa Dan gak ada Ujungnya Ya Bentuk dari Memberi syarat Senyuman Hadir Suka cita Hadir Kedamaian Hadir Kebahagiaan Hadir Itu adalah Bentuk dari Menolak Nikmat Tuhan Ayo Masih berani Nolak nikmat Tuhan Apapun kondisimu Sekarang Sudahlah Belajar Untuk Tersenyum Gembira Suka cita Sekarang juga Oke Mantap jiwa Ya Ayo Kita belajar Bersyukur Bergembira Dan suka cita Sekarang juga Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh I love you all Namaste Terbawa Terbawa lagi Langkahku Kesana Mantra Apa Entah Yang istimewa Kupercaya Selalu Ada Sesuatu Di Jogja Terbawa Terbawa